Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Kiang Kiang Oke lelur video kali ini kita akan membahas seputar pemindahan bibit cabai ini bibit cabainya jenisnya pelita delapan F1 ya lor ya ini sebagian sudah ada yang daun empat ya jadi ingin kita pindahkan nah inilah dia medianya lor abu sisa bakaran ya kemudian itu tanah ya nah ini arang lor ya jadi ini kita campur aduk jadi satu ya lor ya supaya media tanahnya subur ya Nah yang bisa pakai poli bed ya silahkan pakai poli bed tapi di sini saya memakai daun ya ini daun coklat lora jadi kita bentuk seperti ini lor ya kita bolong ya ini seperti corong kita buat ya kita buat lubang ya jadi di saat penyiraman nanti air langsung bisa keluar real ya lor ya Oke bagaimana caranya ini daun-daun coklat nih lor ya bagaimana caranya pengaplikasiannya Mari kita saksikan dalam video baik lor untuk tahap awal kita aduk dulu lor ya antara arang sama abu ya kita aduk rasa kita aduk rasa semua dulu supaya tanah gembur lor ya jadi inilah media tanam yang bagus ya lor ya untuk pembibitannya tanah gembur dan sudut jadi begini lor saya membuat video ini semata-mata bukan untuk mengembangkan channel YouTube lor tapi untuk memotivasi para masyarakat warga dimanapun berada coba kita bayangkan lor ya jikalah dalam satu rumah kita menanam cabai tidak usah lah mulut-mulut lor ya 10 batang saja Insya Allah itu kalau untuk kebutuhan hari-harian itu lor ya nggak bakalan keteter dalam artian mungkin bisa satu tahun ini telur kita tidak beli cabai ya kemudian ada campurkan tanah tersebut ya kita aduk rasa ya nah oke loh kita seperti ini ini saya buat dari daun ini dibuat ya ada lubangnya lor ya ada lubangnya jadi bisa penyiraman dia bisa keluar langsung ya lor ini bakulnya lor nah jadi kita taruh di bakul lor ya nampak lor ini aja lor ya jadi bibit kita cabut ini ya lor ya bibitnya lor seperti ini lor kita tambah media tanahnya penyiramannya nanti lor ya setelah siap nanaman ya lor lor seperti ini taruh di bakul lor ya nah jadi disini dulur walaupun kita tidak punya modal lor kita tetap bisa bergantung lor ini cara membuatnya lor ini daun coklat terserah mau daun apa aja lor ya karena disini memotivasi apabila kita tidak punya modal tapi kita bisa bercocok tanam lor ya nah banyak di lingkungan kita yang bisa kita manfaat indonesia ini 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 sekali lagi tujuan saya membuat video ini lor untuk memotivasi para dulur-dulur dimanapun berada kita memanfaatkan kuku yang ada di sekitaran tempat tinggal kita jangan lupa ini jadi buat lubangnya di saat penyiraman air mengalir ya lor ya Nah seperti ini lanjut kita ngisi jadi ini nanti apabila udah ditanam lor tidak perlu dibuang po daunnya langsung aja ditanam dengan tanah lor lor ya karena dia bakal membusu dan menjadi kompos yang seperti ini bagi dulur-dulur yang kurang paham atau masih bingung silahkan komen di kolom komentar ya lor ya semoga video ini bermanfaat bagi dulur-dulur dimanapun berada dan membawa motivasi dulur-dulur ya oke cukup sekian videonya lor nanti kalau kepanjangan dulur-dulur bosan pula melihatnya ya jadi seperti ini triknya ya lor ya terima kasih yang sudah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih